Keprihatinannya atas yang dilakukan oleh mahasiswi tersebut, padahal pihaknya sudah sehat. Dia selalu menyampaikan dan mengingatkan kode etik profesi kepada anggotanya, agar dalam membelikan pelayanan itu selalu senantiasa memegang teguh etika profesi. Sementara itu, dari klarifikasi, pengunggah yang menyebut bahwa kontennya adalah edukasi. Tapi jujur dari aku pribadi, nggak ada maksud apapun. Kata-kata ganteng atau cakep itu cuma buat tambahan. Ya, mungkin lah ya kode etiknya kena. Nggak, nggak mungkin lagi, kode etiknya memang kena. Jadi sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya mungkin aku take down aja kontennya. Aku juga minta maaf, karena dari aku pribadi bukan mau viral ataupun mau biar terkenal. Dan aku juga nggak nyangka videonya sampai seluas ini. Intinya, aku nggak pernah dapat pasien cowok dan aku langsung bilang, anjir sih ganteng kali nggak pernah sama sekali. Tri menjelaskan, edukasi sifatnya tidak seperti itu. Universitas Aisyah Yogyakarta mengungkap sanksi yang kemungkinan dijatuhkan kepada salah satu mahasiswi pembuat konten TikTok memasang kateter urin ke pasien pria. Kepala Birohumas dan Protokol Unisa Yogyakarta Sinta Maharani mengatakan, pihak kampus berpotensi menunda kelulusan praktik profesi dari mahasiswi program studi keperawatan pendidikan profesi nurse, Fakultas Ilmu Kesehatan itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!